Terima kasih. Wah, go-go Friends, kita ketemu lagi nih. Tentunya di 911. Go, go! Go, go Friends, apa kabar? Kalian masih tetap sayang dan melindungi hewan-hewan di sekitar kalian kan? Harus ya. Nah, seperti biasanya kami mau berbagi kisah menarik dan seru tentang hewan-hewan. Mau tahu apa mau tahu banget? Udah gak sabar ya? Oke deh, langsung aja yuk. Ayo, go! Loli, disini aja Loli. Kamu gak berguna bikin rumah kotor. Disini aja Loli. Itu kok Loli dimarahin sih sama pemiliknya? Sepertinya Loli mau diusir, go-go Friends. Kalo gitu, nanti Loli tinggal di mana? Terus, makannya gimana? Aduh, kalo tiba-tiba ketemu orang jahat. Gimana, go-go Friends? Takut. Kalian gak boleh gitu ya. Jangan sampai menelantarkan hewan-hewan peliharaan kalian. Itu perbuatan jahat. Kenapa anjingnya dimarah-marahin, Bu? Kasian. Jangan ikutkan perurusan saya, Bu. Ini anjing saya. Kenapa anjingnya dimarah-marahin, Bu? Hah, untung aja ya. Ada Mama Pink yang nolongin Loli. Kami yakin Loli pasti senang kalo tinggal sama Mama Pink. Kamu beruntung, Loli. Eh, go-go Friends. Kalian liat gak kakinya Loli? Kayaknya kaki belakangnya terluka ya. Nah, makanya go-go Friends. Mama Pink bawa Loli ke klinik untuk diobati dengan akupuntur. Deg-degan nih, Loli bisa sembuh gak ya kakinya? Saya bawa ke klinik, disarankan kan awalnya akupuntur. Setelah kita enam bulan akupuntur, dia tuh gak ada kemajuan sama sekali. Kita cek ulang lagi, ternyata tuh dia bukan patah kaki, tapi si Araf kakinya putus. Nah, makanya itu yang buat dia gak bisa jalan. Ya ampun, kasihan banget sih kamu, Loli. Makanya go-go Friends, kalo hewan di sekitar kita terluka, harus cepat ditolong ya. Jangan dibiarin, nanti kayak Loli. Gara-gara terlambat diobatin, Loli jadi gak bisa berjalan. Gogo Friends, sedih deh. Kalo Loli jalannya harus diseret-seret, nanti kakinya bisa terluka. Gimana ya, biar Loli bisa berjalan dan bermain bareng teman-temannya? Paling penting sih dia harus dikasih naik korsi roda. Karena kan dia lumpuh. Lumpuh kalo dia baring terus, itu nanti ada timbul luka. Nah, dan kalo udah timbul luka itu kita agak susah ngobatin. Karena kan kalo posisi-sisinya cuma baring terus, lukanya kan akan di sebelah sini. Jadi kita sehari itu minimal dua kali kasih dia naik korsi roda. Wah, lihat Gogo Friends. Loli bisa berjalan dengan kursi rodanya. Kamu hebat, Loli. Tuh, lihat. Loli seneng banget main lari-larian sama temen-temennya. Dan yang bikin lebih happy lagi, Mama Pink juga nemenin Loli. Pasti kamu seneng banget deh. Go Loli! Go Loli! Go! Eh, Gogo Friends. Kata Mama Pink, Loli bisa turun ke halaman sendiri loh. Yuk, coba kita lihat. Loli! Loh, loh. Kok berhenti? Ih, Loli ngerjain nih. Sekali lagi ya. Loli! Go Loli! Go! Ya, Loli. Kok berhenti lagi sih? Pasti kamu malu ya. Karena dilihatin sama Gogo Friends. Hahaha, dasar sih Loli. Kita rescue Loli kan kondisinya berat, luka-luka. Sekarang sih dia sudah ceria. Walaupun dia lumpuh, dia tetap aktivitasnya normal dengan korsi roda. Ya, sangat bersyukur. Udah gak sabar mau lari lagi nih. Makasih ya, Mama Pink. Udah mau merawat dan membuat ceria kembali sahabat kami ini. Semoga kamu terus bahagia ya, Loli. Makanan. 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 Loli. Makanan. Makanan. Selamat menikmati